Intro Teman-teman cerita tentang pola sikap yang positif Suatu ketika masih di periode tahun 2000 awal Teman-teman Pak Harun Hajadi Managing Director dari SH2 Punya kebiasaan yang baik pada saat itu Untuk selalu mengunjungi proyek kita ini Sebagai salah satu proyek beliau yang paling besar Perjumpaan saya waktu itu sebagai marketing manager Dengan beliau ya biasa-biasa saja Namun suatu sore hari Dimana Pak Harun akan pulang ke Jakarta Karena Pak Harun tinggal di Jakarta, kami di Surabaya Itu bilang begini teman-teman Eh Den Tolong kamu temuin ES Dimana Pak? Di Golov Oke Ya saya gak nanya lebih panjang kepada Pak Harun Untuk apa saya bicara dengan ES ini Ya Tapi Sebagai staff dari Pak Harun Ya Saya telpon Clubhouse Dimana general manager dari Clubhouse itu kebetulan Adalah di kelas saya Alumni Dempo juga Saya alumni Dempo Saya telpon begini teman-teman Namanya Pak Satria Halo Pak Sat Denny Ya Pihak kabar ini Oh ya baik-baik bahasa-bahasa sedikit Eh Pak Sat Aku ini kemarin Diminta oleh Pak HH Untuk menemui E ES Kira-kira Apa ya Wah Pak ES itu Adalah seorang waiter Ada apa ya Bapak Disuruh menemui oleh Pak HH Aku juga gak tahu Pak Sat Tapi ya Setelah panggilnya aja ya Aku izin ya Oke Baik Langsung Saya disambungkan sama Mbak ES Besoknya Mbak ES sudah ada di Meja depan saya nih Ya Saya mulai interview Saya penasaran ya Kenapa Pak HH itu sampai meminta saya Padahal berkali-kali Kunjungan berikutnya Yang sebelumnya itu Gak pernah pesen apa-apa Cuman kenapa ini kok pesen Saya harus ketemu ES ES Coba ceritakan Kamu ketemu Pak Harun itu gimana Kok Sampai Pak Harun itu minta Saya harus ketemu kamu Iya Pak Tiga hari yang lalu Pak HH itu datang ke Klub Duduk Mojok Pagi hari Masih Pagi hari Saya datangin Saya tawarin Pak Harun Apa mau Pesan makanan Dia bilang gak mau Pak Terus PIE saya tanya Ya Pak Saya ceritakan ke Pak Harun Bahwa Pak Harun Kalau Bapak belum siap Untuk pesan Breakfast Apakah Bapak mau mencoba Menu Ringan Yang Paling populer Di clubhouse Palimanan ini Yaitu Tahupong Wah Tahupong ini Komentar dari para member Di sini Paling enak Pak Gurih Pak Terus gimana Iya Pak Jadi Pak Harun yang tadinya Gak jadi Gak pesen Pak Jadi pesen Gitu ya Saya mulai tertarik ini Sama ES ini Ceritanya Menarik Oke Terus gimana Iya Pak Tahupong datang Pak Tahupongnya datang Gak lama kemudian Temannya datang juga Yang teman Pak Harun itu Wah Mereka Sambil ngobrol-ngobrol Saya lihat Pak Saya perhatiin Tahupongnya sudah habis Sudah habis Tahupongnya Cepat itu Pak Gak terus PIE kamu Saya datengin lagi Pak Meja tersebut Memang nampaknya Beliau itu lagi Private discussion Mojok dia Saya datengin lagi Pak Harun Bagaimana Pak Tahunya enak Wah enak Memang seperti yang kamu Sarankan Top Nah sekarang Apakah Bapak sudah siap Untuk pesan Breakfast Pak Harun itu Noleh ke saya Pak Terus dia bilang Nanti dulu deh Ini Kita mau ngobrol-ngobrol dulu Belum siap Terus kamu gimana Saya bilang begini Pak Harun Pak Harun Kalau tadi Tahupong itu Bapak suka Menurut saya Pak Bapak pasti suka Makanan ringan ini Makanan ringan ini Adalah second best Pilihan dari Customer Member Yang datang ke tempat ini Pak Itu makanan sehat Pak Itu pisang Ya Dibakar Dipenyet Ya Terus dikasih Madu Pak Itu disajikan Empat isinya Pak Nanti Bapak bisa makan Dengan tamu Bapak Terus Pak Harun Gimana responnya Pak Harun pesen Pak Oke Oke gak lama Pisangnya datang Saya perhatikan aja Pak Dari jauh Dugaan saya betul Pak Tahunya Tahupongnya habis Ini juga pisangnya habis Cepat Nah Terus P.E.S Saya datangin lagi Pak Meja tersebut Sudah seru nampaknya Pembicaraan dengan tamunya Pak Saya datangin Pak Harun Bagaimana Pak Pisang Gulanya itu Pisang madunya Wah Enak IS Seperti yang kamu rekomendasikan Wah Syukurlah Pak Kalau Bapak suka Memang itu nomor dua Setelah Tahupong Nah Pak Ini sudah mulai siang Pak Bisa gak Bapak Order Breakfast Pak Untuk Bapak dan Tamunya Wah Gara-gara Tahupong Sama pisangnya ini Aku udah kenyang nih Oh Jadi Bapak gak breakfast Enggak Katanya gitu Terus kamu gimana Terus kamu gimana IS Saya gak kurang akal Pak Pak Di tempat ini Menu breakfast Paling top Itu adalah Shop Buntut goreng Kalau Bapak Tidak berkenan Breakfast Apa Pak Harun Tidak mengorderkan Bagi tamu Bapak Untuk dibawa pulang Terus apa yang terjadi Pak Harun Order Untuk tamunya itu Pak Untuk tapau Untuk dibawa pulang Wah Teman-teman Waktu saya Mendengarkan cerita IS ini Saya sudah tahu Apa dibalik Permintaan Pak Harun Untuk saya menemui IS ini Wah IS Kamu sekarang ikut saya Kamu jangan lagi ngantor Di tempat Pak Satria Di clubhouse itu Lah kalau di clubhouse Kamu hanya jual Tahupong Pisang madu Paling banter itu 20 ribu Jual Shop buntut goreng 60 ribu Kamu ikut saya Maksudnya gimana Pak Kamu jadi marketing eksekutif Di Citralen ini Kita jualnya barang-barang mahal Waduh Pak Wah Teman-teman Saya langsung telpon Pak Satria Yang adik kelas saya Teman-teman Anda lihat responnya Ya Saya langsung telpon Eh Pak Sat Ini IS ada di depan saya Saya sudah ngobrol-ngobrol Saya sudah tahu nih Kenapa Pak Harun itu Pingin saya ngobrol Sama dia ini Ya Pak Sat ES ini Tak ambilnya Sebagai marketing eksekutif Teman-teman Apa Dugaan Jawaban Dari Pak Sat Ya Atau tidak Wah Satria ngomel Sama saya Wah Pak DB Itu ES itu Adalah Aset saya ES dibilang Aset oleh bosnya Ya Are itu Pinter Untuk bikin transaksi Lah ya betul Memang saya juga Baru merasakan Dari diskusi saya ini ES ini Orang yang saya cari-cari Ya Dia Pembawaannya Sikapnya Selalu menyenangkan Ya Membuat orang itu Merasa nyaman Di layanan dia Dan dia Terus Punya keinginan untuk menjual Upselling terus Upselling terus Sudah Sat Kamu boleh komplain Nanti Laporol sama Pak Harun Ini Orang ikut saya Teman-teman Benar Ya ES ikut saya Ya Tipe seperti ES ini Luar biasa Teman-teman Ya Seorang waiter Lulusan SMA Ya Waktu ikut Dengan saya Marketing eksekutif Dia tidak puas lagi Dengan ke SMA-nya Dia ikut Sekolah S1 Ya Teman-teman Sikap Yang positif ini Luar biasa Membantu dia Dalam Menaikkan kariernya Ya Saya pindah tugas lagi Teman-teman Dia masih Marketing eksekutif Tapi pengganti saya Kemudian teman-teman yang lain Itu memberikan kepercayaan lebih Jadi Marketing manager Ya Dan dia menjadi Senjata pamukas Dari Direksi Kala itu Kalau ada yang launching Orang ini Marketing manager ini Dikirim ke sana Ke pulau ini Pulau ini untuk Merjakan launching Ya Tidak berhenti Hanya sebagai marketing manager Jadi Deputi GM Dari sebuah proyek Di tempat kita Wah Anak ini menjadi Solusi bagi banyak Pimpinannya Teman-teman Suatu ketika Saya ketemu lagi Sama ES ini Ya Kita melakukan refleksi Maklum Sudah mulai tua kan Ngomong-ngomongnya Tentang sejarah Sama seperti hari ini Saya menceritakan Sebuah sejarah Ya Saat itu Kamu seperti apa Ya Pak DB Waktu saya ketemu Bapak di marketing office Tahun 2002 Saya itu Sebagai waiter Kos Dilakar santri Ya Saya punya kamar Satu Ya Tapi bukan kamar saya sendiri Saya bareng-bareng Dengan caddy Dengan waiter Satu kamar Empat orang Supaya saya punya uang Sisa Untuk nabung Ya Nah terus sekarang Kamu piye ES Ya Alhamdulillah Pak Saya sudah punya rumah Di Citra Harmoni Ya tahun lalu Saya mulai Bisa nyicil mobil juga Pak Dengan suami saya Anak saya sudah dua Mobil yang saya cicil ini Honda Freed Waduh Teman-teman Saya begitu terpesona Dengan karir yang begitu Melesat Ya Karena Pola Sikap Yang positif Dari ES ini Coba teman-teman Bayangkan Kalau ES itu Wajahnya surem Mendekati Pak Arun Yang sudah nyempil begitu Ya pasti Pak Arun Tidak senang Ya Bagaimana dia Seorang yang Pendidikannya SMA Biasanya jual Cuma 60 ribu maksimal Ya Ikut saya Jualnya Ratusan juta Kala itu Ya ada juga yang MMA Ya Harus tahu dengan notaris PPJB Akta jual beli Tidak ngerti dia Dia juga fleksibel Meningkatkan dirinya Belajar lagi S1 Saya yang dapat laporan Dari Atasan Mantan atasannya Pak Pak DB Itu ES Waktu jadi marketing manager Itu dia tidak bisa Bahkan powerpoint itu Jadi dia belajar Tahun depannya Dia sudah tampil hebat Ya Orang seperti ini Terus Memiliki sikap positif Dalam situasi Apapun Ya Kita berterima kasih Untuk sebuah cerita Dari ES Gara-gara sikap positifnya Atasannya Bilang Ini adalah Aset saya Ya Bagaimana Anda Anda ini Sebagai bagian dari organisasi Kalau Anda diminta Untuk pindah ke departemen yang lain Anda Dalam situasi Jangan Pak Ini adalah aset saya Gara-gara Sikap yang positif Sikap yang positif